Intro Ini saya Kemang Nisa Untuk perkembangan pergerakan indeks Dan juga ada 11 saham Sektor batu bara Yang pertama Indi, kedua Adro Ketiga ADMR, keempat PTBA Kelima ITMG, ke enam UNTR Ketujuh DOIT, ke delapan Harum Ke sembilan BSSR, ke sepuluh ABMM Dan ke sebelas AKKGI Dan terakhir SMMT Langsung saja ke indeks, hari ini ditutup menguat 0,33% ke harga 7.054, dan transaksi Mulai meningkat lagi ya, biasanya Di 9-10 triliun, ini 11 triliun Naik 1 triliun, langsung saja ke technicalnya Saran technical, ISG Lagi berjuang ya Kemarin di perkiraan lanjut turun Ternyata rebound lagi hari ini ya Semoga aja besok bisa rebound lagi ya Kuncinya tuh memang 7.100 7.120, tutup di atas itu Baru ngegas ISG Selama nggak bisa tutup di atas 7.100 7.120 itu ya Masih konsolidat si range-nya 7.100 resisten dan supportnya Sekitaran 6.960 Sampai 6.980 Area bawah ini Ya ini bisa di area ini Tapi saya lebih ke angka psikologi saja 7.000 Jadi konsolidasinya nih Kan beberapa kali offset tarik naik Offset turun tarik naik Tutupannya tetap di atas Cuman sekali kan turunnya di tanggal 10 November dia turun ke bawah Tapi esokannya ditarik naik Itu berarti dijaga supportnya Resistennya juga dijaga ya Nggak bisa terus tembus ya Semoga jam 2 hari ke depan Kamis Jumat Tembus 7.120 itu oke Untuk ISG Minggu depan ya Jadi seperti itu Untuk ISG Langsung saja kesan pertama Ada Indy yang ditutup di harga 2.850 sama harga penutupan hari sebelumnya Langsung saja ke technicalnya Setelah technical Indy ditarik naik Tapi ya hati-hati ya Menurut saya sih masih rawan Harganya juga kurang oke tuh Untuk sekarang lah ya Lebih ke white NC aja dulu Memang dia mantul dari MA200nya Cuman Keliatannya naik-naiknya tuh Tak sebentar terus bisa dibanting Itu ya Pola-pola seperti ini nih Saya paling nggak suka ya Nanggung masuknya Biar di bawah support nih Bisa aja jebol Seperti itu ya Cuman ya kalau bapak ibu Minat juga ya Yang penting punya trading plan Jadi Lebih ke White NC lah Kalau saya ya Naik-naiknya tuh Belum membuat swing low yang cukup dalam Kalau dia membuat swing lownya Ya di 2.800 ini Coba perhatikan Bertahan nggak Kuncinya untuk Indy ya 2.800 jangan jebol itu Itu aja Untuk Indy Seperti itu Langsung saja kesan kedua Ada Adro yang ditutup Menguat 1.35% Harga 3.750 Langsung saja ke technicalnya Setelah technical Adro cukup lumayan tinggi Naiknya ya Dari 3.400 Sampai 3.750 Sudah lumayan naiknya Dari bawah nih ya 3%-an Dari 3.400 Dia mantul Dan kondisi seperti ini Apakah oke dan bertahan Kalau dilihat MSCD-nya memang Mengarah ke atas Membentuk golden cross Dia terus membentuk Hair-hair low Tapi takutnya Kondisi seperti ini Belum kuat Karena volume juga Belum signifikan Penting nih Kuncinya ya Jangan turun dari 3.600 Selama di atas 3.600 Ya lumayan Oke lah ya Yang penting Konsolidasi Konfirmasinya 3.800 Tembus itu Baru Tuh Sinyal dia Bisa kembali Uptrend Selama di bawah itu Hati-hati Supportnya Pakai aja Sendaran 3.600 Turun dari itu Gagal Pola dead cat bond Tapi harga sekarang Itu gak ideal Kalau mau balik Jadi seperti itu aja Untuk Adro Apakah dia akan Membentuk pola Imported RL Seperti ini Kan gak tau nih Siapa tau di 3.300 Mantul Atau ya di Rp3.650 Berarti kan Satu-dua hari ke depan Bisa naik Terus gagal Toreksi Baru break Semoga aja bisa Seperti itu Untuk akhir tahun Untuk Samsung Batubara Jadi seperti itu aja Untuk Adro Langsung saja ke selanjutnya Ada ADMR Yang ditutup di harga 1.800 Menguat 1.12% Langsung saja ke technical Secara technical Kelihatan kan Sepertinya gak kuat Ada MR nih Coba naik Gagal Dua kali Dia udah menembus 1.800 nya gagal Tapi kalaupun Ada yang tadi Beli di 1.800 Atau kemarin Di 1.780 Pokoknya Tutup di bawah 1.750 Pertimbangkan Stop loss Untuk ADMR Kalau mau bagus Ya 1-2 hari ke depan Tentu tembus 1.850 Ke atas Ma200 nya Oke Selama di bawah itu Hati-hati Apalagi di bawah 1.750 Rawan turun Lebih dalam Untuk ADMR MACD nya sudah Mengarah ke bawah Membentuk dead cross Volume memang kuat Hari ini Cuman sayangnya gagal Menembus Ma20 nya Tapi dia membentuk Hayar-hayar loh Minggu ini Lihat besok dan Jumat Tembus gak Hari Jumat harus tutup Di atas minimal 1.850 Untuk ADMR Seperti itu Untuk ADMR Langsung saja Kesam Selanjutnya Ada PTBA Yang ditutup di harga 3.700 Menguat 0.27% Langsung saja Ke technical Saran technical PTBA Menurut saya juga Gak kuat Naiknya Ini dia Candle nya Hammer terbalik Bisa aja Merah Besok Kenapa Ini Kelihatan dari Volume nya itu Naik-naiknya Yang gak serius Naik-naik tipis saja Ya tinggal Lihat saja Kalaupun ada yang Beli 3.700 Ini bisa Atau pakai support 3.600 Gagal bertahan Di atas 3.600 Ya udah Siap-siap Pola dead cat bone Arahnya bisa turun Lebih dalam Menurut saya ini Bisa pola dead cat bone Tapi Konfirmasinya memang 3.600 Itu Jebol itu Ya udah Sangat berpeluang Pola dead cat bones Atau konsolidasinya Tapi di bawah Ya Kalau fast Break Break 3.600 Konsolnya di bawah sini Dan bisa turun Lebih dalam Bisa ke 3.000 Sampai 2.900 Untuk PTBA Seperti itu Untuk PTBA Langsung saja Kesam selanjutnya Ada ITMG Yang ditutup di harga 41.375 Langsung saja Ke technical nya Serta technical ITMG Sama aja Memang Cukup masif ya Volumenya bagus nih Meningkat dan koneksi Volume kecil Cuman hammer Seterbalik ya Untuk candle nya Kuncinya 40.000 Itu aja Pakai support Angka genap 40.000 Turun di bawah itu Berarti pola dead cat bone Peluang besar Seperti itu Untuk ITMG Langsung saja Kesam selanjutnya Ada WNTR Yang ditutup menguat 2.33% Harga 29.625 Langsung saja Kata technical nya Serta technical UNTR Volume cukup meningkat Dan Lumayan naiknya ya Kalau dari 28.000 Udah naik 1.600 poin Tapi kemungkinan Tetap kepentok Di 30.000 Ini ya Kepentok dan koneksi Ini dia kan hari ini Menyentuh Oh nggak Nyampe ya Cuman nyentuh 2.950 Terus turun Kalau saya lihat Untuk UNTR Belum kemana-mana Kemungkinan gagal Menembus 30.000 Itu disclaimer on ya Bisa aja Salah analisa saya Ya sepertinya disini Dia gerakannya disini Gagal koreksi Konsol di 28.000 Sampai 30.000 Tek-tok-tek-tok Ada ini Ya kemungkinan seperti itu Untuk pergerakan UNTR Sepertinya Susah Untuk menembus 30.000 Ya kita lihat aja 1-2 hari ke depan Seperti itu Untuk UNTR Langsung saja Kesam selanjutnya Ada doit yang ditutup Di harga 368 Menguat 0,54% Kalau dia transaksi asing Belum kelihatan Langsung saja ke technical nya Secara technical Doit Lebih baik Tunggu di 340 Agak rawan Kalau beli di 360 Yang penting Stop loss aja Kalau jebol 360 Bisa di 354 356 Stop loss aja Arahnya bisa 360 Menurut saya Memang ada Candle reversal ini Doji Cuman ya Kuncinya Kalau mau aman Tembus 380 Dan gak balik lagi Merah Ke bawah 380 Jangan sampai False break Itu untuk doit Seperti itu Doit Langsung saja Selanjutnya Ada harum Yang ditutup Menguat Hari ini 2,12% Harga 1685 Langsung saja Kata technical Setelah technical Harum cukup Oke nih Kalau harum ini Kan dia Sudah mulai Konsol Setelah break Resistance 1600 Kondisi seperti ini Gimana Kalau dilihat Harum sih Hari ini Open gap up Dan volume meningkat Cuman sayangnya Ada ekor Konfirmasinya 1700 lewat 1722 lewat Baru lanjut Ada pola Kepenendal juga ya Konfirmasinya 1720 Tembus itu Baru Makin oke Untuk harum Kalau ditarik trend Dari bawah Ini dia udah Mematakan trend Down trend Tinggal nunggu Momentum aja Di break Nanti 1720 Siap-siap Up trend Untuk harum Seperti itu Untuk harum Langsung saja Kesam selanjutnya Ada BSSR yang ditutup Di harga 4340 Menguat 1,16% Kalau dia transaksi asing Belum kelihatan Langsung saja Kata technical Seterical Untuk BSSR Kepentok kayaknya ya Memang volume meningkat MSCD mengarah ke atas Cuman Kondisi seperti ini Peluang besar Kepentok Jadi lebih baik WNC Tunggu lagi Dia di T4000 Ya Sampai 4200 Ini jangan 4000 aja Atau Mulai cicil Dari 4200 Ke 4000 Itu boleh Ya kemungkinan False leak Menurut saya Ada peluang koreksi Memang MSCD nya Bagus Mengarah ke atas Cuman harganya Udah tinggi Dan kelihatannya Juga Sepertinya Ya ada pola Deadcat Bond Harus konsolidasi Dulu Harus retest Dulu 4000 Kalau memang Bertahan di atas 4000 Setelah dia retest Support 4000 Baru konsol Dan mencoba Naik lagi Seperti itu Untuk BSSR Langsung saja Kesam selanjutnya Ada ABMM Yang ditutup Di harga 3420 Terkoreksi 1,15% Langsung saja Keternikalnya ABMM 3400 Ditembus Dan dia Koreksi tipis Ya Kondisi seperti ini Jangan merah lagi Jangan jebol 3400 Cuman harganya Nanggung ya Apalagi ini saham Baru aja Downtrend Dan mencoba Untuk kembali naik Tapi takutnya Ini pola Deadcat bond Itu aja Hati-hati ya Kalau saya Saya tunggu aja Di 3200 Tunggu di bawah Kalau nggak Dapat di bawah Ya udah Tinggalin aja Kalau dia besok naik Ya udah Tapi kalau Bapak Ibu Nekat beli Dan besok Berharap dia naik Ya hitung-hitung aja Reward-nya Seperti itu Untuk ABMM Lebih ke WTNC Si nanggung ya Memang bagus Cuman ya Ini dia lagi Downtrend Akutnya false Eh besoknya merah Seperti itu Langsung saja Kesam selanjutnya Ada KKGI Yang ditutup Di harga 525 Menguat 3,96% Langsung saja Ke technical Start technical KKGI Volume meningkat MSD sudah Golden Cross Dan dia sudah Membentuk higher Higher high Untuk tembus Ya lihat aja Kalau di atas 45-50 Bertahan Oke tuh Cuman harga sekarang Harga nanggung Takutnya dia false Koreksi dulu Konsolidasi di bawah lagi Seperti itu ya Tapi lihat aja Besok kalau tembus 540 Itu sih bisa Oke tuh Untuk KKGI Langsung saja Kesam terakhir Ada SMMT Yang ditutup Di harga 750 Menguat 2,73% Kalau di atas Saksi asing Belum dibuka Langsung saja Ke technical Secara technical SSMT cukup bagus Konsolidasinya Cuman supportnya Jauh Di 700 Risk reward 1 banding 1 Naiknya 50 poin Ke 800 Turunnya 50 poin Ke 700 Jadi harga sekarang Itu harga Tanggung Tapi Bisa jadi ini nanti Bullies penan Atau Patan Tembus 800 Uptrend Kuncinya Untuk SMMT Jangan turun Dari 700 Itu aja MACDnya Sudah mengarah ke atas Membentuk Godong cross Bercat Detox Juga meningkat Volume meningkat Semoga aja Momentumnya Ditarik naik Jumat Bisa tembus 780 800 Semoga seperti itu Yang penting Ingat SMMT Support God 700 Jangan turun Dari itu Seperti itu Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih Untuk Bapak Ibu Dan teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat Dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli Menyimpan dan menjual SMM-nya Bisa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan SAMM-nya Dan dibuatkan trading plan-nya Beserta chat-nya Dan juga free Konsultasi portofolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa terus Cuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!